Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat mungkin ya, mungkin singkat juga, mungkin enggak, juga saya enggak tahu ya Bagaimana cara mengatasi setelah game yang di reset atau mungkin yang dikasih mode untuk reset, baik itu warna atau apapun Itu jadi nge-crash ya, contohnya kayak gini, ya kan disini kita akan double-click saja, disini saya mengambil contoh RE2 ya Dan ini kalian bisa menggunakan di semua game mungkin ya, cara ini Dan disini kita akan melihat apakah bisa masuk atau tidak ya, seperti ini nge-crash ya, sepertinya Nah, nge-crashnya kayak gitu ya, tapi disini tidak ada tulisan not responding, tapi sama-sama aja gitu ya, karena enggak bisa dibuka gitu ya Nah, untuk cara mengatasinya sebenarnya gampang banget, kalian cukup ke ini ya, cukup ke ini, yang DLL ini Dan ada DXG ini, yang Logid dan DLL, dan kalian cukup pilih aja dua-duanya, atau mungkin kalau misalnya ada tiga, pilih tiga-tiganya Dan sini kalian klik kanan, dan sini kalian rename ya, atau mungkin ganti namanya menjadi D3D11 ya Jadi, kita akan enter, dan nanti kalau misalnya kalian salah satu udah di rename, nanti dua-duanya, atau mungkin ada tiga, ya nanti bakal ke rename semua Jadi, kalian nggak harus rename satu-satu ya, karena capek Dan disini kita akan langsung saja membuka RE2-nya lagi, apakah bisa atau tidak ya Disini kita akan mengetes gitu ya, disini kita akan melihat apakah bisa, semoga aja bisa sih ya Untuk ininya, disini kita akan, nah, untuk ininya, untuk resetnya, kalau misalnya bisa gitu ya, nanti akan muncul ke load kayak gitu ya Reset dari beberapa gitu ya, berapa-berapa, nanti akan muncul Dan disini kita sudah masuk ya, ke gamenya tinggal main, kalau misalnya infinite loading juga kayaknya nggak akan sih ya Untuk ini kita akan mencoba dulu ya, disini kita akan start game langsung Apakah loadingnya menjadi infinity, disini kita akan story, disini kita akan load game Kita akan nunggu ya, apakah infinity loading atau tidak Kayaknya kalau infinity loading itu tergantung laptop atau PC kalian juga, ini, ini Nggak infinity loading, bisa pak, Alhamdulillah ya, berjalan juga Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video cara mengatasi fix-nya gitu ya Nah, tapi kalau misalnya kalian masih nggak bisa juga bang, saya masih nggak bisa bang, gimana cara mengatasinya Kalian cukup uninstall aja resetnya, dan kalian cukup escape di gamenya Dan segini kalian ke options, dan disini kalian cukup ganti ininya, grafik apinya atau mungkin apapun itu Dari DirectX 12 ke DirectX 11, atau mungkin dari DirectX 10 ke DirectX 11, pokoknya harus DirectX 11 lah ya Atau mungkin kalau misalnya DirectX 10 bisa, ya silahkan juga gitu Cuman, karena DirectX 12 kayaknya masih jarang dipakai, jadi kalian pilih aja DirectX 11 ya Dan kalian ganti ke D3, D11 ya Dan setelah itu, kalian udah bisa main, tinggal main gitu ya Dan ya, kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya Semoga membantu kalian, kalau misalnya kalian game yang crash, dan nggak mau kebuka gitu setelah dipasang word reset Dan ya, jadi cukup segitu doang Jangan lupa untuk like dan subscribe, seperti biasa Nama saya, D2, dan thanks for coaching Bye-bye